Ada yang menadik al-sa'r al-sa'r. Tidak ada dari bantuan. Saya akan berkata. Dan itu adalah hal-hal yang berkata di jenis. Al-sa'r al-sa'r. Al-sa'r al-sa'r. Meskipun situasi makin memanas, ditambah Mursid Am di Kepung dan dalam status tahanan rumah, serta Abdul Rahman Shanadi dalam penjara karena kasus mobil jeep. Tetapi hal itu tidak menghalangi unsur dalam kesatuan khusus untuk melakukan aksi baru. Pada pagi hari, tanggal 13 Januari 1949, terjadi peledakan di depan gedung Mahkamah Agung di Babul Khuluk. Kemudian terungkap bahwa pelakunya adalah Safiq Anas. Sementara skenario dan perintah aksi ini dikeluarkan oleh Syed Faiz sebagai penagung jawab baru dalam kesatuan khusus. Aksi peledakan ini bertujuan menghilangkan berkas perkara dan bukti lainnya, serta semua yang berkaitan dengan ikhwan. Jep. 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 selamat menikmati 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 taksi tidak langsung berangkat ketika akhirnya taksi mulai bergerak sekitar 5 meter tiba-tiba ada dua orang yang muncul dan menghadang taksi satu orang berjalan menuju ke arah Hasan Albana sedangkan yang satu orang lagi menuju ke arah Abdul Karim Mansur kemudian kedua orang itu tiba-tiba langsung menembak pelaku memecahkan kaca mobil Hasan Albana berusaha menangkap pelaku tapi secepat kilat pelaku menukul Hasan Albana sehingga beliau terduduk kembali selanjutnya pelaku menembak Hasan